Halo, jumpa lagi dengan Farence Craft Kali ini saya akan membuat tutorial tas strawberry Karena kemarin-kemarin masih banyak pertanyaan ya Karena yang kemarin itu tutorialnya sangat kecil Tasnya yang kecil ya, tangan kecil gitu Jadi kurang jelas mungkin ya Jadi sekarang mumpung ada yang pesan Sekalian saya bikinkan tutorialnya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan terus dukung video-video saya Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini Nah, sekarang kita akan membuat tas strawberry dengan 36 kepala Untuk daunnya ini saya memotong 1,5 meter ya Untuk daunnya ini, untuk yang hitam ini Kemudian untuk jumlah daunnya sebanyak 6 Ini jadi 1 Kita bikin 1 sebagai Jadi 5 dulu Ini 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian kita kasih jarak 1 Terus 5 lagi Terus kasih jarak 1 Nah, di bagian jaraknya itu Kita bikin daun Nah, seperti ini Jadi tutorialnya sama aja Sama yang daun-daun yang lainnya Seperti itu Cuma ini jadi 5 ya Untuk bentuk segitiganya ini 5 Jadi, hasilnya besar seperti ini Nah, untuk selanjutnya Kita bikin ring loncengnya Eh, ringnya Kita masukkan di sebelah sini Ya, di sini Di atas daunnya ini ya Jadi, sudah 1 kepala ini 1 kepala Terus turun ke 1 ya Kita bikin Kita masukkan ringnya Terus kita bikin daun Seperti itu Nah, ini seperti ini Jadi, sama kanan-kiri Jadi, seimbang Seperti ini Nah, kemudian Cara untuk menyambungnya Dari daun Menyambung dengan motifnya Caranya seperti ini Ini untuk motifnya Saya potong 3 meter ya Nah, 3 meter Kemudian, caranya Kita tekuk seperti ini Nah, 3 meter kita tekuk Jadi 2 seperti ini Lalu, kita masukkan Nah, ini kan Sisa dari daunnya ini ya Nah, ini seperti ini Lalu, kita ambil 2 Nah, 2 seperti ini Lalu, kita masukkan Seperti ini Nah, seperti ini Kita masukkan Kemudian, kita Putar seperti ini Ini kita keluarkan Nah, kita tarik Nah, jadinya seperti ini Lalu, kita tarik ke atas Nah, seperti ini Jadi, dia Jadi, dia Kunci Ya, ini Seperti ini Sama, kita lakukan Untuk yang bawahnya Jadi, kita ambil lagi tadinya Dan yang 3 meter Terus, kita tekuk 2 Nah, seperti ini Kemudian, kita ambil 2 Lai dari daunnya ini Terus, kita masukkan Terus, kita masukkan Seperti ini Nah, posisi seperti ini Posisinya seperti ini Kemudian, kita masukkan Kesela-selanya Nah, seperti ini Kita masukkan Kesela-selanya Nah, jadinya seperti ini Nah, seperti ini Jadi, masukkan keselanya Kita tarik ke atas Nah, seperti ini Nah, seperti ini Kemudian, kita ambil lagi 1 helai Ini total Untuk 1 daun ini Jadi, untuk 1 sisinya itu Ada 6 ya Ada 6 helai Nah, kita samakan dulu Nah, kita tepuk Seperti ini Lalu, kita ambil 2 Untuk yang hitam ini Untuk daunnya Lalu, kita masukkan Seperti ini Nah, seperti ini Lalu, kita masukkan Di sela-sela daun yang Di sela-sela tali Yang Hitam Nah, seperti ini Nah, ini Lalu, kita tarik Lalu, kita sisihkan dulu Kemudian, kita ambil lagi Satu helai tali Nah, ini Seperti ini Lalu, 2 Helai dari daunnya Lalu, kita masukkan Seperti ini Nah Jadi, kita masukkan Seperti ini Lalu, dimasukkan Kesela-selanya Nah Selah-selah daunnya Eh, selah-selah talinya Nah Jadinya seperti ini Lalu, kita tarik ke atas Cama, kita ambil lagi Jadi, jangan lupa Untuk daun Kita potong Satu setengah meter Dan untuk Strawberry-nya Saya potong Tiga meter Ya Nah, ini Seperti ini Nah Seperti ini Kita masukkan Lalu ke Di sela-selahnya ini Seperti ini Nah, seperti ini Nah Seperti ini Kita masukkan Seperti ini Nah Kita tarik Kita ambil lagi Satu helai Ini Apa ya Lebih cepat ya Pengerjaannya Kalau yang pakai ini Daripada yang dibakar Itu lama Satu-satu Ini langsung Kita tidak usah Bakar-bakar Cuma di bagian Nanti ya Di bagian akhirnya Nah ini Baru kita bakar Nah Seperti ini Kita tarik Nah Setelah semua terpasang Ini sebanyak 6 ya 6 helai Semuanya Untuk tiap sisi daun ini 6 helai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian Kita ambil Pali Yang hitam ini Yang paling ujung ini Sebagai palang Kemudian dililit oleh Sebelah sininya Kita lilitkan Nah Seperti ini Jadi kita ambil Satu yang paling ujung Terus kita lilitkan Nah ini Satu Kita lilitkan Dengan satu helai Kemudian Dua helai Tiga helai Kemudian Empat Kemudian Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelah Seperti ini Jadi Yang melilit Adalah Sebelah selai Karena yang satu Sebagai palang Nah terus Kita masukkan Seperti ini Nah Kita tekuk Seperti ini Nah Seperti ini Kemudian Sisa tali Yang sudah dililit Ini Kita potong Kita potong Ini ya Kita sisakan Sekitar Satu senti Aja Nah Seperti ini Kita potong Dan kita sisakan Satu senti Kemudian Kita bakar Untuk ini Kita Kita tempelkan Ke sisi Sisinya Nah Seperti ini Supaya dia Lebih kuat Jadi ke bawahnya Daun Nah ini Kita tempelkan Seperti ini Kita bakar Semuanya Jadi ke dua Belah selai Itu Kita bakar Kita tempelkan Seperti ini Nah Untuk yang ujung Ini Sama Kita potong Juga Terus Kita Seperti ini Jadi dia Sudah rapi Seperti ini Sudah Nah Lalu kita teguk Ke bawah Hasilnya Seperti ini Sambung Jadi Tidak kelihatan Sambungannya Seperti ini Nanti Setelah kita Bakar Semua Untuk kanan Dan kiri Nanti Kita akan Mulai Membuat Motifnya Nah Disini Sudah Ada yang Selesai Dibakar Ya Lalu kita Akan Mulai Membuat Motifnya Jadi Saya selesaikan Dulu Untuk Risi Kelilingnya Supaya Nanti Kita Bikin Langsung Ke Motif Strawberry Bikin 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 Bikin